Dead by Delight Mobile adalah game asymmetrical horror di mana kalian bisa bermain bersama teman kalian sebagai survivor ataupun kalau kalian suka bermain solo bisa menjadi killer. Game ini tergolong game berat karena mempunyai resolusi dan gambar yang setara dengan PUBG atau juga Genshin Impact di mana efek-efek dengan kualitas grafis yang diberikan itu cukup memukau sehingga membuat kerja prosesor dan kerja GPU dari handphone kita itu jadi sedikit lebih berat yang bisa menyebabkan banyak lag yang mengganggu gameplay kita. Tapi tenang disini gue punya solusinya dan tips untuk mengurangi lag saat bermain Dead by Delight Mobile. Ya walaupun sebenarnya lag itu adalah hal yang normal bagi HP kita tapi setidaknya dengan tips ini kita bisa meminimalisir lag hingga 90%. Penasaran dengan tipsnya? Kalau kalian mau lihat konten seperti ini lebih banyak dari Bang Minzo yang tentunya bermanfaat seputar Dead by Delight Mobile Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe Bang Minzo Kalau gitu kita langsung aja. Let's go! Yang pertama, gunakan jaringan terbaik di daerah kalian Tentu saja kalian bebas memilih provider mana aja yang kalian mau ya teman-teman Yang penting dipastikan aja provider tersebut memang mempunyai sinyal yang bagus di daerah kalian Tapi kalau teman-teman punya wifi, boleh dipakai wifi-nya Dan satu catatan penting dari Bang Minzo Kalau kalian mau bermain menggunakan provider tertentu Dipastikan main di saat cuaca baik saja Karena kalau main di cuaca saat hujan itu beberapa provider sering mengalami gangguan koneksi ya Sehingga menyebabkan game itu jadi lambat dan tiba-tiba bisa putus jaringan Yang kedua, legakan memori RAM dan juga memori kapasitas Jadi maksudnya ketika kita mau main teman-teman sebelum bermain itu Kita clear dulu, bersihkan dulu memory RAM HP kita dari aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kita Misalnya kalau teman-teman tadi kayak buka Facebook, Instagram terus tiba-tiba mau main Nah itu di clear dulu memory RAM-nya supaya fungsinya itu tidak memberatkan HP kita ketika bermain gamenya Nah dan yang juga tidak kalah penting dipastikan teman-teman Kalau kalian mau main itu dilihat memory kapasitas kalian sisa berapa gitu Karena sepengalaman gue semakin penuh memory kapasitas kita itu semakin mencekik gitu ya Misalnya kalian punya 128GB yang tersisa itu hanya misalnya 20GB atau 10GB Hati-hati aja teman-teman karena biasanya aplikasi kita itu nanti bisa mengalami penurunan performa Baik itu game ataupun social media dan lain sebagainya Satu catatan penting juga dari gue teman-teman Kalau kalian gak pengen ribet dengan masalah ini Kalian bisa install aja game booster ataupun gunakan game booster bawaan dari HP kalian Tapi ya tergantung dari HP-nya lagi teman-teman ya Contohnya disini gue baru kedatangan HP baru yaitu gue pake ITEL P55 5G Dan sudah ada bawaan game boosternya Dimana bawaan game boosternya ini punya fitur untuk instant clear RAM di saat in-game Jadi ini membantu banget Yang ketiga gunakan kipas pendingin Untuk jenis kipas pendingin ini ada dua teman-teman Ada yang tipenya fan atau kipas Ada juga yang tipenya tipe pendingin itu pake peltier Ya ini sistem pendingin yang ada pada kulkas rumah tangga biasanya teman-teman ya Kalau ditanya mana yang paling bagus sebenarnya dua-duanya bagus Jadi ya ini menyesuaikan aja sama selera kalian Tapi kalau teman-teman mau pakenya yang dinginnya merata dan dinginnya pas-pasan aja gitu teman-teman ya Dan aman gitu buat HP Kalian bisa pake tipe pendingin yang berbasis kipas aja Tapi kalau teman-teman pengennya yang ekstrim dinginnya gitu ya Mana tau HPnya kenceng banget Jadi panas banget gitu HPnya ya Kalian bisa pake tipe pendingin yang peltier Cuman hati-hati Karena kadang-kadang itu bisa ngembun Tapi tenang teman-teman Untuk mencegah embun ini sebenarnya ada caranya sih Kalian bisa gunakan thermal pad aja Seperti punya gua nih teman-teman Thermal padnya ini dibagi lagi ya Sebenarnya ada dua jenis gitu Ada thermal pad yang berbahan dasar aluminium Ataupun berbahan dasar grafin gitu Kalau disini gua memilihnya grafin Karena gua udah riset dari berbagai sumber di Youtube Grafin itu punya kemampuan serap panas Dan menyebarkan dingin yang jauh lebih baik dari aluminium Jadi jelas gua pilihnya yang grafin Ya walaupun sebenarnya harga yang grafin ini memang sedikit lebih mahal Kalau di marketplace teman-teman Yang aluminiumnya kalian Rp20.000 udah bisa dapat Tapi kalau yang grafin ini bisa tembus Rp80.000 lebih Tapi ya ada harga ada kualitas lah ya teman-teman Dan tentu saja thermal pad ini juga bisa membantu Mencegah pengembunan yang tidak diinginkan ya teman-teman ya Karena kalau kalian menggunakan pendingin peltiernya ini Dan dilapisi lagi dengan thermal pad itu Peltiernya gak akan langsung mengenai body handphone kita Jadi bisa dijamin keamanannya Dan yang terakhir kalian bisa bermain dengan settingan rata kiri aja teman-teman Ya fungsinya kalau settingan rata kiri ini sudah pasti kita untuk mencari performa ya teman-teman ya Dalam artian performanya itu game-nya bisa dan cukup bisa dimainkan aja gitu Gak perlu yang sampai grafisnya harus mewah banget Terus fpsnya harus melimpa banget Gak mesti Yang penting kalau settingan rata kiri itu Dalam artian itu settingannya low semua ya teman-teman ya Kita pentokin ke kiri aja 30 fps dengan grafik low Yang penting game-nya bisa jalan lancar jaya Ya ini sudah solusi yang paling terakhir untuk mengurangi lag saat bermain DBDM Jadi ya seperti itu aja kesimpulan dari video ini Kalau kalian rasanya ada yang kurang setuju boleh komen di bawah teman-teman Sekian video dari gue Kalau kalian pengen nonton gameplay survivor ataupun killer Ataupun video-video lain Bang Minzo Silahkan tonton video-video berikut ini Thank you Terima kasih telah menonton